Hai halo kali ini aku mau unboxing peralatan watercolor yang menurut aku ini upgrade dari peralatan yang aku punya nah ini merek yang aku udah lama banget Incher emang bukan yang terbaik sih mungkin tapi dibandingin dengan watercolor aku sebelumnya ini upgrade banget dan warnanya aku pilih yang paling banyak half pen sih 45 color half pen sebelumnya aku pakai watercolor merek Fintech yang 12 warna terus aku juga pernah coba-coba pakai Giorgio kalau nggak salah ya namanya itu watercolor itu terus aku juga pernah coba pakai Mia Himi watercolor dan Fintech sih lumayan ya aku lumayan suka cuma warnanya tuh agak opak gitu ya cerah apa gimana sih pokoknya variasinya tuh aku kayak kurang serak nggak bisa bikin warnanya agak dal karena jujur aja aku sukanya warnanya kayak nggak terlalu cerah butak-butak gitu atau mungkin ya karena aku otodidak juga belajar watercolor mungkin aku mixingnya kurang enak juga sih ini yang pertama yellow nya itu emang agak cacat tapi enggak papalah mungkin karena disimpan di tempat panas jadi dia agak defect gitu tapi yang lainnya nih mulus terus ya mengkilap bagus enggak masalah sih terus aku juga pernah coba pakai Giorgio watercolor itu warnanya terang banget dan emang untuk kayaknya untuk anak-anak ya bukan untuk profesional gitu kali ya terus untuk Mia Himi juga aku kurang begitu serak karena ngeblendnya tuh menurut aku nggak smooth ya agak susah di blendnya dan ini juga aku sekalian beli brushnya yang merek Winsor & Newton juga yang yang biru aku kuasnya itu aku beli nomor 00004 kali nomor 2 dan nomor 5 terus juga aku beli kuas merek Princeton Neptune aku juga belum pernah coba sih tapi aku beli nomor 8 intinya aku pengen mengupgrade semua watercolor tools aku aduh gitu ada suara jatuh nah jadinya aku milih si Winsor & Newton kotman series ini kenapa aku pilih yang ini jujur aja aku udah lihat-lihat dari lama ya dan kayaknya ini kan warnanya banyak ada 45 sama terus half pen juga enggak full jadi aku bisa coba-coba warnanya terus bentuknya juga ini keren packagingnya menurut aku dan banyak di YouTube ya beberapa artis di YouTube yang pakai ini juga walaupun mereka udah ada profesional watercolor gitu jadi ini kayak student grade tapi student grade yang bisa buat profesional juga enggak semahal kayak Daniel Smith gitu nah ini kuas-kuas yang aku beli yang tadi aku bilang karena kuas aku sebelumnya tuh cuma merek kayak di yoga lah apa pokoknya bener-bener kuas yang asal ambil aja yang murah meriah yang satunya kayak cuma 5000 gitu nah ini untuk semua harganya linknya aku beli di satu toko aku taruh di deskripsi ya untuk linknya semua material yang aku unboxing hari ini oke aku udah bikin ini kertas sesuai dengan paletnya 15 ini juga dari 15 kotak jadi sama 15 kali 3 baris nih 15 kali 3 baris karena kayaknya aku nggak mau tulis nama-namanya nah ini buat jenis merknya ya Winsor & Newton half pen 45 warna nah sekarang kita mau bikin swatchesnya ini pertama kali aku pakai jadi aku juga agak tegang ya wawah bright banget ting warnanya nih kesini pertama ini akan kesini ya di pennya tuh kayak coklat gitu tapi ternyata ini kuning ini tuh terang banget nih nih pen ketiga itu kan warnanya coklat ya yang ini nih kayaknya itu coklat tapi ternyata itu kuning tua jadi penting sih emang buat bikin palet ya kadang-kadang tapi emang suka males sih bikin palet pengennya langsung gambar aja udah mewarnai langsung bikin artworknya tapi ternyata penting ya nanti ini rencananya aku mau kasih layer diatasnya lagi kalau nggak males ya aduh kalau nggak males aku pengen kasih layer diatasnya lagi jadi kelihatan kalau ditimpa tuh warnanya kayak gimana gitu ini warnanya keren banget sih warnanya tuh terang kayak opak gitu ya kita lanjut ya bikin swatchesnya aduh yang ini agak bleber dikit kesamping tuh kayaknya musiknya bikin paletnya yang bener kayak gini deh ya tapi gak apa-apa namanya juga kita pemila nah yang ini tuh lihat deh yang sebelahnya kena ke orange sebelahnya jadi ini aku timpa aja nah misalnya bikinnya kayak gini ya bisa bikinnya yang bagian tua di bawah jadi kelihatannya pas masih agak basah tapi sudah lewat kita pakai yang ada aja nih tuh untung yang ini warnanya muda kuning muda gitu sih jadi kayaknya nggak masalah kalau nggak bikin kayak layer kayak gini ini warnanya muda banget tuh bleber lagi ah tuh kan bleber lagi kesebelahnya bikin palet susah juga ya ah perlu kesabaran ini warnanya muda banget bagus nih kayaknya aku mau tulis nomor deh nomor jadi kalau aku tahu paletnya ini nomor berapa sesuai dengan yang di kertas sama yang di apa di palet dip Hai pennya jadi di bawahnya nanti aku pengen bikin nomor 123 dan seterusnya terus disininya nih di atas atau di bawahnya aku juga pengen tulis nomor deh biar kalau lagi cari warna langsung tahu itu yang mana jadi setelah aku kasih nomor semuanya ternyata ini cuma sampai 14 dong tapi aku udah nggak mau ulang karena nih udah jalan segini dan ini aku udah kasih nomornya pakai pensil aja sementara kita lanjut ya bikin socialnya lagi ini aku udah sampai nomor 21 jadi aku udah berhasil dengan cara yang aku pertama mau ya jadi aku pakai kasihnya muda dulu tapi nih nomor 21 emang agak gelap ternyata ya di sengaja air aku banyakin jadi kelihatan gradientnya terus aku kasih lagi yang nggak banyak air kelihatan gradientnya untuk kuasnya ini kan aku baru pertama kali coba kuas yang print merek Princeton ya menurut aku sih halus ya kalau baru pertama kali lagi pakai karena dibandingkan dengan kuasa aku sebelumnya kan kuasa aku aku tuh mereknya bukan yang kayak high quality brush gitu aku cuma pakai de yoga deko nggak salah ya sama Jorju Jorju jadi yang kuas basic banget ini kuasnya aku sengaja beli yang emang agak ya pricey lah ya dibandingin dengan kuas aku sebelumnya jadi aku kompet dengan kuasa aku sebelumnya sini halus banget ininya brushnya tuh lembut nih ujungnya dipakainya enak nah ini udah sampai udah hampir selesai aduh uh nggak sabar pengen cepet-cepet selesai ini sebenarnya cara bikin swatches yang bener aku sih nggak bukanya bukan cara aku sekarang deh karena aku sendiri beli otodidak juga pakai cat air tuh otodidak terus kenapa kok berani ya beli cat air yang langsung harganya lumayan kayak gini karena aku mikir sebelumnya tuh aku pakai cat air yang fintech kan yang warnanya sedikit sebenarnya itu aku cukup puas juga cuma aku ngerasa warnanya tuh agak opak banget kayak terlalu bright gitu kurang kurang dull karena aku sukanya emang warna-warna yang agak dull nggak terlalu terlalu bright yaitu kayaknya tuh ada trans translucent nya gitu kayak apa ya kayak terang lah warnanya jadi aku kurang merasa serp jadi aku pengen beli cat air yang emang awet terus berkualitas jadi tuh nggak usah beli-beli lagi nantinya misalnya aku beli cat air yang eh cobain cat air yang eh agak murah ha gitu ya nggak tau lah merek apa nah terus nantinya ternyata kualitasnya tuh nggak sesuai dengan harapan gitu ya kan semua selera masing-masing ternyata selera nggak sesuai tapi dengan harapan aku nggak aku nggak suka jadinya nanti beli lagi jadi itu kayak kebanyakan beli-beli-beli terus nggak dipakai kan sayangnya aduh nih birunya bagus tuh nomor 39 nih birunya bagus aku suka nih nah jadi aku mikir ya udah deh beli sekali tapi dipakai terus sampai habis jadi beli sekali yang berkualitas sedikit dan awet dan mudah-mudahan dengan beli cat air yang lumayan mahal jajinya tuh kita juga terdorong biar berkaya berkarya terus karena kan udah beli mahal-mahal terus cuma ditaruh di pinggiran doang kan kesannya nggak sayang gitu ya itu sih yang menurut aku kenapa aku berani membeli si cat air merek Windsor & Newton ini yang langsung 45 warna pula ya terlalu ambisius mungkin mesinnya warnanya nggak usah 45 ya ya tapi udah terlanjur beli terus alasannya juga karena aku ada satu project yang aku pengen bikin proyeknya tuh berkepanjangan nanti kalau memang udah jalan mudah-mudahan aku baru bisa share ke kalian ya ini juga baru banget dan aku nggak tahu sih projectnya akan jalan apa enggak maksudnya dengan karya aku akan diterima di pasar atau nggak gitu loh jadi aku pengen kasih yang kualitas yang bukan terbaik lah ya ini kan mungkin mereknya juga bukan terbaik tapi ya di atas standart lah dengan barang-barang atau tools yang membuat aku juga ngerasa lebih pede jadi hasilnya juga lebih maksimal begitu dan mungkin ada kemungkinan juga jadinya si YouTube aku ini akan sedikit terhambat ya karena aku juga ada surprise pribadi maksudnya kehidupan pribadi aku juga ada changes akan ada changes mungkin aku akan ada kesibukan lain di kehidupan pribadi aku yang nanti aku akan update juga pastinya di sana kalian ya Nah ini akhirnya kita sudah mau sampai terakhir aduh bahagia ya ini 45 eh 4445 tuh basically warna putih sih tuh yuk putih jadi aku baratnya sudah selesai ye 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 wuhuh akhirnya selesai juga ya palet acak-acakan kita nih lihat tuh bleber-bleber kesana kemari tapi nggak apa-apa deh menurut aku dengan membuat palet ini juga jadi tuh jadi tuh ini kan cat air baru ya warnanya baru aku belum kenal jadi nih kayaknya tuh perkenalan-perkenalan palet warna dengan cat baru aku hehehe oke I think video aku kayaknya sampai sini dulu emang hari ini videonya nggak ada gambar-menggambar dulu karena menurut aku udah lumayan panjang ya takutnya kalian bosen ngeliatnya dan I think I will see you guys in my next video bye bye abone ol